Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nabi Kusan Channel Channelnya para pemimpin Guzba Di channel ini kita selalu disajikan Kajian-kajian terbaru dan terupdate Dari Guzba Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe Saya doakan semoga diberikan Rizki yang berkah, menimpa, dan bermanfaat Baiklah mari kita Sama-sama mendengarkan kajian dari Guzba Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Traweh itu yang kontroversi Ini di kitab majmuk Karena tidak ada Imam Nawawi, ya akal-akalannya Tiang-tiang ini, kalau nganti saja ini kan Betul-betul itu Imam Tapi itu tidak akan ada Imam Supaya seperti niat mengakali pengeran Tapi pengeran mengakali Ya Rakan Ternyata, ini Dawa Imam Shafi'i Traweh itu kalau terakhir kan Bintang, terakhir Rokaat ya Kan dua Rokaat dulu Lalu pas dua Rokaat itu pas witir Yang terakhir witir Tiga Rokaat itu dua Rokaat Sampai niatnya witir Napa-napa Witir Setelah dua Rokaat Sampai salam enggak Salam Itu menjadi sholat teraneh di dunia Karena aku menyebut witir Tapi jumlahnya Dua Nah itu sholat teraneh di dunia Terus sampai menyebut Maksudku ini telur Tapi lu harus Berarti kayak kudu nerang Pengeran Kudu kamu Pengeran kayak penjelasan Gusti ini dua sementara Nanti ada Karena jika Tuhan Enggak kamu kasih penjelasan Akan aneh kan disebut witir Tapi Rokaatnya Dua Maka kamu harus Niatnya Gusti ini cicilan Witir Nah Sehingga jangan kira Engkau dua Tapi ini nanti Tiga Nah itu Makanya setiap bilalnya Atau matinya kan Solu sunatan Rokateini Minal witri Jadi diumumkan Sholatlah dua Rokaat Tapi yang satu paket Dengan cicilan Witir Itu lucu Karena Anda sekali bilang itu witir Berarti Anda bohong kan Nyatanya dua Rokaat Tapi kritiknya Imam Shafi'i ini kan lucu Imam Shafi'i yang Imam kita itu mengkritik Itu sholat aneh Kalau begitu Sholat itu Kalau sudah salam Itu dianggap Sholat mustakillah Sholat yang mandiri Enggak bisa Sholat kok berta'aluk Dengan sholat setelahnya Sholat itu Kalau sudah dimulai Tabir Diakhiri salam Ya selesai Dan menjadi sholat yang mandiri Enggak bisa sholat yang mandiri Ini Enggak nasibku Ngetahin yang satu Itu Sholat Selesai Selesai Sebab itu Seharusnya witir Agak risiko Ya orang Rokaat Langsung Tasahut awal Enggak terus tambah Rokaat Terus mirip maghrib lah Mirip apa? Maghrib Tapi itu kan Masalahnya Enggak populer juga Akhirnya diakali Wah Solu Sunatan Menalwitri Itu kalau diterjemahkan Sholatlah kalian Paket witir Tapi Ganjil Paket witir Tapi Gendep Tapi Sementara Gusti Bingung Bingung Cara pengiran Pengiran Bingung Tenang Makanya itu Cara Kula Seram Sadi Jirak Jirak Nas Jadi Barang Keliru Kadang Bukum Bukum Sepura Pengiran Jadi Naksolat Naksor Rasidina Usman Itu memang Beliau bilang Dua Rokaat Berdiri Sendiri Karena Sholat Setiap Dua Rokaat Selesai Setelah Salam Itu Selesai Nanti Yang witir Ya Satu Itu Makanya Dua Itu Rasidina Usman Maka Nabi Dawe Wa Autir Bi Wa Kid Datin Kemudian Sholat Sholat Anda Yang Dua Itu Ditutup Witir Berarti Yang Sholat Kedua Ya Sholat Sunatan Biasa Saja Nafal Mutlak Gak Usah Nyinggung Nyinggung Witir Ini penting Sekali Karena Nyatanya Ada Witir Kan Nyatanya Tidak Witir Nanti Yang Satu Terakhir Witir Tapi Ada Ini Perusamaan Ketahui Sholat Memang Banyak Masalah Di Secara Fekihnya Karena Tadi Kalau Sampian Niat Witir Setiap Sudah Salam Itu Kan Berarti Selesai Dan Berdiri Sendiri Terakhir Terakhir Batal Berarti Ngarep Melok Batal Terakhir Satu paket Capres Apakah Capres Ada Salat Itu Faham Terus Ini Kefiah Kefiah Disambah Emang Akal Akal Terakhir 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 Benar Benar Sollu Surnatem Winal Witri Rok Ate Ini Ini Itu Benar Itu Benar Ngawur Ngawurnya Itu Tadi Sholat Mustakillah Setelah Ditutup Salam Selesai Bergantung Hanya Nasib Dua Ini Bergantung Setelahnya Kan Mana Ada Sholat Sudah Ditutup Berkaitan Maksudnya Saya Enak Witri Ya Rata Enak Witri Saya Cocok Pengumuman Saya Cocok Tapi Saya Makmum Di Hisap Saya Salah Saya Saya Sunatan Ada Imam Saya Saya Salah Saya Salah Benar Benar Tempat Tempat Tersiksa Kalian Tapi Paling Tersiksa Kalah Adat Kalah Adat Adat Nantang Adat Jadi Nabi Kalau Mereka Bintu Mereka Bintu Bintu Harusnya Punya Rasa Malu Orang Yang Mengatur Sholat Sedemikian Rupa Sebetulnya Sholat Niatam Salahlah Kelirat Keliru Sholat Wisa Apa Rasa Detail Detail Apa Niat Jadi Imam Shafi Melebu Mecid Niat Dukha Untuk Takhyat Mecid Niat Takhyat Mecid Waktu Dukha Untuk Dukha Karena Barang Apa Tetap Apa Jadi Rasa Ribet Ribet Niat Barang Apa Faham Tapi Sederhana Sebetulnya Kita Tidak Perlu Bulet Tidak Perlu Apa Bulet Faham Itu Ini penting Terus Yang ketiga Masalah Kesunatan Jamaah Dan Tidak Menurut Hukum Fekih Tahajut Jelas Tidak Disunatkan Jamaah Witir Juga Tidak Disunatkan Jamaah Tapi Semua Ulama Yang Bilang Tidak Disunatkan Itu Tidak Ada Yang Memfatwakan Hak Batal Kalau Berjamaah Jadi Tidak Ada Yang Bilang Dikatakan Batal Kalau Jamaah Cuma Tidak Disunatkan Jamaah Tapi Rasulullah Itu Pernah Main Di Salah Satu Sohabat Di Waktu Luha Sohabat Itu Sakit Ingin Ngundang Rasulullah Kepengen Dalem Dikenangan Natih Tinggi Sholat Sinten Rasulullah Ternyata Rasulullah Ketika Sholat Anak Anak Dan Istrinya Yang Sakit Tadi Ikut Jamaah Dan Nabi Membiarkan Bahkan Nabi Sempat Ngatur Sof Padahal Itu Satu Bentuk Sholat Yang Kategorinya Gak Disunatkan Apa Jamaah Itu Makanya Memnawi Bilang Sholat Sholat Yang Gak Disunatkan Jamaah Itu Masih Boleh Jamaah Seperti Witir Dukha Tapi Terus Digerakkan Tahajud Bersama Ini Kelora Cocok Nih Weng Ngerak Pintah Tahajud Dijak Tahajud Tahajud Ngerak Ngerak Dipamiti Tidak Tahajud Bersama Tidak Kemurah Usah Weng Seng Ngelon Ibu Juni Lagi Ibadah Ibadah Seng Orang Enak Mereka Dari Nabi Jelas Wafibuti Ahadikum Sodak Tadi Kau malah Lucu Ibadah Ibadah Tadi Ngeloni 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 Anak Ibadah Tidak Ngeloni Bucu Di masa Depan Ngeloni Anak Ngeloni Anak Ibadah Neng Omah Anak Bucu Timbang Dewian Ibadah Ngeloni Rapati Cocok Bersama Oleh Tapi Digerakan Ngeloni Yang pun Lampai Yang Yang Umat Senang Yang Itu Tetap Baik Tapi Baiknya Bergantung Sejauh Mana Ini Tidak Dimasalkan Sekali Dimasalkan Tetap Tidak Baik Karena Nanti Punya Akibat Yang Sedang Baik Diajak Baik Yang Lain Dari Baik Nekman Menjadi Baik Gremeng Itulah Itu Perkoro Kan Hanya Orang Kan Sepakat Kan Ngumpuli Bojok Ibadah Kabi Ulama Sepakat Kan Dan Itu Gemarnya Banyak Terus Dijak Ibadah Yang Penggemarnya Sedikit Dasar Imam Merah Cocok Itu Kan Resiko Agama Dikomentari Kan Tinggi Makanya Tidak Usah Dimasalkan Yang Kelant Keben Yang Turu Keben Karena Turu Ibadah Turu Itu Maksiyak Orang Zina Mergok 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 Turu Orang Malik Mergok Orang Turu Orang Rasani Mergok Orang Turu Mereka Cerita Tengah Jiniki Ada Ulama Wali Sangking Seneng Ibadah Nganti Janggal Ada Gak Wali Yang Makom Koyok Aku Didudah Wali Yang Sauri Buru Terus Kecuali Sholat Ferduh Itu Mali Setingkat Kuyin Bukan Tidak Gusti Tapi Ini Jepulai Tidak Kenapa Jepulai Turu Turu Terus Maksiat Tapi Tidak Kuyk Poso Terus Tidak Melek Tepat Tidak Tidak Paling Selamat Turu Akhirnya Tidak Jepulai Alim Kuy Turu Sudah Diwali Turu Orang Rasina Orang Malik Orang Rasani Wah Jadi Mereka Wali Yang Berangkat Sang Koyok Turu Mereka Ashabul Kafi Wali Yang Kram Kramat Turu Tidak Tepat Ini Bisa Dari Wali Kenapa Kramat Ashabul Kafi Turu Terus Cerita Ilmu Terus Setuju Ilmu Dipaham Kulop Pribadi Belum Pernah Jemaah Sama Istri Saya Kulop Pribadi Jaran Jaran Tah Tapi Emang Saya Beritahu Kalau Sholat Sholat Yang Kesunat Tanya Itu Jemaah Sebaiknya Jangan Dipaksakan Jemaah Karena Kadang Fadilahnya Disiron Seperti Sodakoh Kalau Zakat Wajib Itu Sebaiknya Diumumkan Supaya Orang Tahu Bahwa Dia Sudah Melakukan Kewajiban Tapi Kalau Zakat Tidak Wajib Sebaiknya Siron Sebaiknya Rahasia Begitukah Sholat Jamaah Itu Kenapa Baik Di Sholat Fertu Karena Kalau Yang Tidak Jamaah Kan Dikira Dia Tidak Sholat Makanya Kesunatannya Sholat Fertu Jamaah Tapi Selalu Potensi Ria Sumah Pamer Itu Ada Sehingga Ada Sholat Sholat Yang Dari Awal Didesen Supaya Tidak Kelihatan Orang Yaitu Sholat Tidak Usah Berjamaah Plus Baik Di Rumah Semua Ulama Ijma Sholat 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 Baik Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Di dalam Kamar Sama Di kamar Tamu Ruang Tamu Bagaimana Mungkin Sholat Yang Sudah Didesen Shiron Begini Misalnya Kayak Tahajud Disunat Di rumah 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 Jadi Bule Jamaah Kan Jadi Aneh Tapi Tapi Yang Tentang Goplog Tentang Tapi Tenanan Goplog Rara Sunnah Nabi Tentang 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 Tapi Yang jelas Peminat Ibadah Kelon Lebih Banyak Karena Anda harus Sepakat Kelon Ibadah Kita Sepakat Dan Itu Peminat Banyak Itu Sekali Ada Pengganggu Pasti Dikomentari Tidak Baik Padahal Pengganggu Ngajak Tahajud Jadi Korban Dikomentari Gara Gara Penggang Itu Yang Saya Tidak Senang Diling Yang Keempat Ini Makom Saya Tapi Jangan Sampai Tidak Ada Torikoh Namanya Mulamat Yang Pernah Disebut Dimana Gimana Mula Mat Ada Ulama Itu Seumur Umurnya Tidak Pernah Solat Kobliyah Bati Tidak Tidak Ngomong Saya Ulang Jangan Tidak Tidak Sering Tidak Tidak Solat Kobliyah Bati Termasuk Yang Menentang Itu Abu Hassan Asyad Dulu Ulama Mulamat Itu Kalau Katoan Itu Dengkul Jadi Agak Pupu Paling Bawah Lanang Lanang Kalau Wadok Semua Tubuh Jadi Katoan Cekak Pas Abu Hassan Asyad Diliwat Dia Ulamak Katoan Cekak Rata Solat Sunat Hassan Asyad Yang Jadi Torekoh Sayyid Diliyah Itu Juga Pernah Pernah Wali Anjaran Janggal Dia Ini Kan Cik Wali Perfak Wali Wali Seneng Sempurna Akhirnya Ketemu Sama Ulama Itu Ternyata Jagungan Antara Langit Bumi Kok Orang Tadi Sengkatoan Cekak Itu Kok Orang Tadi Terus Digojol Sengkatoan supaya mengakali orang yang ada mereka diproses oleh Allah diproses, didakwakan oleh Allah sebab baraka ini sudah jadi wali terus anda ini sholat sunat kabliah badia, anda ini berat tidak tahu, salah satunya dijak sholat berdua, nak nganti disongkok kabliah badia, penting, malah abad maka saya rasa sholat kabliah badia maka saya itu dijak sholat berdua, abad nak nganti aku ke beliah duhur patang rokaat, maka dia duhur patang rokaat, atau orang rokaat tapi paling abdul kan bapak khusus duhur kenapa? dia tidak menunjukkan Islam itu mau sholat berdua orang luah, orang kurang itu jadi wali mulamatiya, di kota wasul dengan marakim shablu qadir, jelalia mulamatiya, itu wali-wali anti sholat ke beliah anti sholat, maka dia karena saya mengandalkan ini tidak jarang di kampung kula itu terkena sebab itu orang hal yang tidak tahu sholat sunat ya anggar orang naruhan sholat sunat tapi aku malah orang, tapi orang orang tapi aku tidak sholat, makanya sepenting itu ya sepenting itu betul sepenting itu betul tidak alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu abul hasan sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior begitu juga Abu Yazid al-Bustami beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali sama kan harus percaya, karena ini cerita ilmu khal Abu Yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok, awalnya begitu ngajar jadi orang sholat ini cerita cuma kalau cerita ini saya tidak tahu saya tidak tahu referensi ini, tapi saya tidak tahu ceritanya yang tadi saya tahu kitabnya dari fair, secara akademik yang tadi saya tahu kitabnya ini jadi cerita tapi saya percaya, karena saya tahu padanannya tidak sepersis itu tapi tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia sholat jadi mantap papan atas tidak pantas ada yang membuat diri ini ini suara itu dari pengirahan dia jawab ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung mabuk warung flight, warung terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain, tidak ada ya keriting, tidak itu ya, semuanya orangnya itu ngelek keriting, tidak tanya-tanya tidak ada yang lain terus orang yang kumpul orang mabuk dia akhirnya kembali ke kanan wah, karena dia berpikir ke setan terus diceluk ke wali tadi ya Abah Yazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak ngomong apa ya ya betul, memang teman kamu di surga itu saya wah ya wali tenang terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk dia mencari ke kanan dia mencari ke kanan aku itu ada warung mabuk mau berpikir banyu putih, kalau kumpul orang aku tidak mencari ke kanan yang separuh ini mencari ke kanan tapi aku berpikir banyu putih yang separuh itu tugas aku itu mencari ke kanan waduh wali biasa kumpul santri kalau nabuk itu ke kanan tapi aku mencari ke kanan aku itu yang separuh itu tidak mencari ke kanan saya ini mencari ke kanan aku bu Yazid itu orang yang meriang tapi orang yang ditantang aku itu wali tenang ya Allah, kalau aku paham ini orang yang roh wajahku itu akan mencari ke kanan wakil Abu Yazid itu ada wali umatnya ada orang yang ditantang kalau orang tobat atau di udang Abu Yazid wawah akhirnya umatku itu Abu Yazid wali wawah ditelak wajah itu langsung tobat makanya ini dua beliau akhirnya berteman apa? di surga ya kita pilih wali yang seperti Abu Yazid nah menurut saya cerita ini penting supaya anda yang biasa ini warung ada kemungkinan itu maksudnya pentingan itu akhirnya ada potensi itu saya nanti cerita ini di yaman itu ada para khabaib mawlad dawillah mawlad dawillah itu termasuk khabaib yang kastanya sepuh itu Syed Umar Hafid itu sering main di sana di kampung mawlad dawillah ini modelnya itu buat nanti sholat sunat bagaimana maghrib itu jagungan sekedap kinten kinten di sepuluh menit terus sholat kinten kinten di orang ini 6-6 perapat ya Syed Umar yang mau gedek-gedek tapi khabaib sendiri semua yang kita bisa mengerti kok iya ini kan khabaib tidak berdui tapi kita bisa berdui saking khawatirnya Islam dianggap berat karena imam syafi'i yang matahab kawul jadid malah membuatnya kawul jadid jadid, jadid ini waktu itu kira-kira orang sholat limang roka'at jadi terus orang wudhu menutupi aurat sholat limang roka'at kalau kita berhitung kira-kira 20 menit jadi tidak sampai sholat isyak setengah setengah bitu sepertinya apa? sah sepertinya matahab imam syafi'i cuma matahab ini tidak populer di ashabnya, ditentang oleh ashabnya yang populer tapi sebenarnya matahab syafi'i yang jadid itu itu-itu sepertinya kita berhitung kira-kira setengah bitu kita tidak berhitung kira-kira ya sering jadid tapi ini jarang isyak ya pokoknya cari aku sudah mengisyak kalau cari aku sudah mengisyak ya seperti kawul jadid malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat yang setuju waktu maghrib ini dengan yang ini, dengan yang ini ada yang berdebat, debatnya dia masuk akal ini sama-sama ulama, bapak dan anak ada yang berlaku, ada yang berlaku ada yang berlaku ulama ini malah aneh caranya menentangnya, caranya caranya waktu maghrib itu nganti kira-kira setengah bitu nganti jam bitu kalau lagi waktu isyak, jam bitu seprapak sepertinya tidak berlaku waktu maghrib itu cepat jadi alasannya masuk akal pengirahan itu tidak berlaku biasanya ada kembarannya, ada tandingannya ini lucu ulama ulama ya kadang lucu sampai ada sholat subuh jam bitu setengah lima kan, anggapnya setengah lima berarti subuh nanti meletaknya ada waktu satu jam setengah ada waktu pintu? satu jam setengah berarti maghrib itu sudah suruh oke, maghrib itu apa? suruh maksudnya maghrib itu di padanan subuh ada waktu satu jam setengah setengah namanya sudah setuju kalau saya abang tenang ada waktu satu jam setengah maksudnya santrinya jam itu paling cepat setengah walu perkara ini cara berpikir maghrib di padanan subuh yaitu kubatuluh isyamsi ada waktu satu jam setengah jatahnya subuh maksudnya baktuluh isyamsi ada waktu satu jam setengah jatahnya maghrib jadi akhirnya santrinya ada di setengah walu 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 berpikir perkara ini nah itu ulama ya sebenarnya ya semacam-macam ulama itu macam-macam ya seperti yang umum yang penting orang rupat ya tapi as sholat khairun maududun asal sholat itu harus tidak ya asal sholat itu harus tidak soal keviahnya macam-macam nah yang terakhir yang masalah keviah yang tidak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat jawabannya sama shafi'i tidak boleh witir hanya satu rokaat kalau sekolah barisak seringnya witir menemukan satu rokaat ya rana dasir rana gurine satu rokaat itu witir sejati waham witir apa sejati kalau orang menganggut rokaat yang dua kan masalah kan ada yang mencari apa mencari witir jadi kalau tidak mencari halikus kenapa tidak witir sejati 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 witir apa witir apa itu Sayyidina Usman itu sahabat terkenal itu saya tidak mencari witir ke sitok tapi saya tahu yang di wajah 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 berarti aw taro birokaten khutama fi hal kur'an jadi sah rokaat tapi hatam kur'an itu Sayyidina Usman alasan imam shafi'i nabiyu tahu witir menganggut telung rokaat dari imam shafi'i itu tidak mungkin yang witir tetap yang gurisitok mergoh yang loro tetap sholat mustaqillat sholat yang sendiri mulai saat ini sampai sholat 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 karena secara fakih bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami sudah disalami sudah disalami punya status sholat saya yang gantung sholat sholat setelahnya lalu gunanya sholat menutup itu apa? maksudnya Assalamualaikum sementara Agustin ini masih ada di sholat itu di sholat itu 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 jadi kontroversi tapi bantah-bantah sholat itu yg bantah-bantah sholat ini yang terakhir wujudu tentang filosofi sholat jikulo suun jikulo 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 senajanta sehat sehat karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu terutama inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil sholatku mibadahku, matiku, ribku namung kersanek Allah atau namung kangek Allah karena ini menjadi filosofi sholat mari ahlil jannah jadi kita nak sholat mesti ahlil jannah teman-teman bejowis mesti bejani sama rosa wahdi itikah itもし wereelah, mereka kersaah setan setan itu keliru semua data-w Seni yang setan bercaya percayaan Sholatimah belum dengan orang-orang bedan agar orang secondis dimana agar orang secondi kita salahkan ask dan dia menjadi pengeran mereka ini sel energy estaba asli setan memang harus di didai itu diancam paham kemudian kalau kiai pemuja setan kalau kiai pemujaan setan, kalau kiai ramas di selamat, wong top top ramas di selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan itu luar biasa setan itu berperegno menganggap gagal setan itu bergabung, seperti medin-medin aku selalu khotimah, aku tetap sholat berarti aku gagal kalau dia ingin menusuk sesat aku sesat, aku tidak bisa medin-medin jadi aku kondang, jadi mau ngonong-ngonong bedeknya adalah tingkat kegagalannya apa? jadi setan harus didik, bahwa dia juga sering gagal setan itu kan ingin manusia, tidak sholat semua kan, zina semua, maling semua, ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak, itu kan berarti tingkat kegagalan itu setan, lagi ada orang setan itu sholat puluhan tahun diguduh, hilang gantinya goblok nak wong sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan kalau orang sholat berarti setan itu gagal karena aku lakukan setan itu saat itu tambahkan yang melihat ini kalau bunroko, ya kalau gelap misalnya dia ini hebat kan, buatan puluhan terus tidak ada yang suarga ternyata ini yang suarga tidak bisa kan mereka melihat ini, mereka membawa yang lemah itu biasanya setan kan lemah sekali kan maka itu sudah kau lakitkan tidak akan gantikan di dalam bahasa orang itu sama sekali sebenarnya setan itu dalam bahasa Orang itu doib sekali lemah sekali tapi kita sering menguji sering apa? sering menguji karena ini setan hebat kadang-kadang diguduh soal kenek, cerah kenek akhir-akhir, akhir-akhir, maaf minimalnya kenek tapi kalau tidak jadi kepingin tahajud, rasitu tahajud berarti setan yang menang tapi setan itu sekedar kepingin ratahajud kepingin kita kafir ngomong-ngomong ratahajud tenang, setan ini yang rugi tapi aku tidak Islam, tapi tidak melebus warga aku ingin aku nganti apa? ngapir tapi aku tidak ngapir kan karena orang ulama tidak menangis, tidak menangis kalau orang ulama tidak menangis, nangis terus matur pada pemerintah, aku harus tidak menangis pada pemerintah dengan ini, dalam kitab al-minanul kuburakan oleh imam saroni aku tidak menangis itu aku tidak menangis apa? aku tidak menangis apa? ortak tapi saya mengangg notes Difua dengan kursa dengan kursa, kursan dengan setan ini cukup maka aku akan memati langsung terus terlepas men eye tetap bisa g ammunition saya menjadi ponenoh last episode yang sayang itu okey kalau orang ternyata yang ini menganakan langsung, dimieninganno saya juga tidak merasa, mereka melakukan yang masih politik 鑾-nyi ditangis seperti penuh tahu, semuanya saya mendekati ya jadi berislam itu tidak apa-apa berislam itu gampang jadi saya turun yang kerasa ada apa jadi saya tangi kerasa saya anggap lagi, saya kerasa aku ber faham? jadi saya tajud, kita tajud kerasanya pengirahan, ratajud, ratajud kita kerasanya apa ini buatan maksiat ini buatan apa? maksiat ini akan menjelaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya ini yang titik tegaknya itu wa mahyaya ini misalnya urib niku kabeh kerasan caranya mikir ini tiang-tiang yang jaduk-jaduk disik ya mati, nabi kekapundut tiang-tiang soleh kekapundut tiang-tiang dolim kekapundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kekapundut hidup selamanya nyatanya sudah mati berarti urib mati, namun kerasannya Allah terus misalnya saya berpikir lalu sehingga tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting kalau atur akan mengajikan ini kalau sederhana mengajikan ini sering akhir-akhirnya sering sholat mau co-ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyana ambayinah tugasnya ulama ini menjelasnya ayat-ayatnya pengirahan sampai saya tidak berbeda sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa anda hidup enggak tahu kan kenapa kita masih hidup enggak tahu kenapa anda wujud juga enggak tahu kita pernah enggak ada tahu-tahu ada juga enggak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya bilang lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang klibest karena enggak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya enggak juga dulu ya enggak ada juga loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya enggak juga enggak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu orang-orang yang berhenti apa-apa orang-orang yang berhenti maka ini berhenti apa-apa ulama-kabel yang mengalami-alami tidak berhenti apa-apa orang-orang mati itu tidak menjawab itu karena itu orang-orang yang jelas karena ini mengharap Al-Hayat didul-Makmat yang berhenti orang-orang mati karena enggak bisa dijelaskan coba Anda menjelaskan yang berhenti ada nyawanya nyawa itu di mana terus dia tempatnya di mana oh tempatnya di jantung ini-ini semua orang-orang yang bisa dijelaskan nah ketika hidup Anda enggak bisa Anda jelaskan kudunis obanwaya tangi songkok kubur juga enggak bisa dijelaskan karena wujud kita yang datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangi songkok kubur ya orang-orang yang ikhtiar sama kan sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil alamin tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap enggak punya penyebab alasannya sudah dilemah kok kalau menah cara nebiya zaman kita ada jadi ada cara nebiya makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi songkok kubur riku mohal berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab ini tampan apa? sebab sebab tidak aneh nabi adam sampai sampean saat ini jadi roh gentayangan jadi apa cukup sampai naki dihutang dikasus dihutemenan aneh putih aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti orang-orang masyar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada lain manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri setan pengeran kalau setan ma'asyatuhum khawkas samawati wal ardi wala khawka anfusihim wawakuntum mutakhidal mudilina aduda setan kalau diwak-dewak apa setan melak gawe langit bumi apa setan gawe awa diwak apa setan gawe awa diwak berpenampilan ganteng kedua tidak 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 gawe awa diwak tidak 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 yang usul setan melibun rokok berarti setan hebat meletih ini sudah milih merokok ini tidak hebat kan milih merokok suarga ini kumun kersanai pengeran setan merokok seorang merokok seorang diatur botol yang hanya jika anda bilang kersanai pengeran setan merokok berarti setan botol waktu ditoto berarti setan tidak siapa siapa sama dengan kita tidak siapa siapa alham ya kum si am lana serang ngerti siapa siapa terus musul inna sholati wanusuki wamah yaya wamamati lillahi robbil alamin jadi urib mati kulus dan ikhtiar kulus namun kagungannya apa jeneng lah syarikat lampun buatan nantan tiang sintan mawan buatan nantan ngatur nantan sebab bila jika umir itu wakana nantan muslim dan dengan keyakinan ini kita diperintah jadi itu nantan wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersanai dengan nantan dunia pun bar urib kersanai pengheran mati kersanai pengheran mula kadang mikir aku mati baru mati jubil kiamat kiamat tak kesuan misalnya anda tidak usah khawatir begitu zaman nabi adam tiba bapak anak itu berjalan berjalan orang protes pengheran terlambat saya menyaksikan dunia karena 7000 tahun yang lalu ini tahun pinter 7000 umur umurnya saat ini SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5000 tahun sebelum masehi dihitung nabi adam itu sebab dihitung langit bumi 5000 tahun saat ini tahun 2000 sekitar 7000 tahun padahal yang ramal umurnya itu berjalan 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 jari jari dihitung 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 saya jantung ilmu ini tidak dihitung Islam tapi sampai ulang tidak sering ingin itu berjalan berarti berjalan selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian dihitung discovery malah jutaan tahun yang lalu malah itu dihitungan dinosaurus 400 juta tahun pada lagu ini 5.000 tahun sebelum masih tapi tidak bicara ilmu jutaan apa yang menghitung ya apa terus keapaan terus tidak begini saja kalau sampai melihat matahari matahari itu kan bahannya panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan apalagi melola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya panas tidak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya dimasalah kan gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang kita anggil misalnya mati anak 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 nabi adam kan orang diketahanan sampai seikgi gunta ganti orang artinya berarti ada gen adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gen nya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya adam ganti seikgi kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur adam tetap punya cara untuk bikin apa abadi buktinya cara melihat nabi adam nganti itu sampaian kan ada bukti Allah dua cara ngabadi ada unsur adam karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada sama oleh bantau tapi adam itu kan pun tapi adam adam yang sekarang sampai sampai ini tapi sampai sampai turun di kobil apa itu orang cerita kobil lahir suarga dirabek sampai labudah lahir bumi labudah gembrot habis lahir bumi rapati ganteng dirabek iklima lahir lahir suarga kobil gak terima aku ceng ganteng dintok ceng 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 ratrima koyok kobil nah tapi gak pikir nabi adam raro ben silang ben sedang menggunakan elen kan malah musibah kan saki anak rame dosa tapi double double misalnya keriting keriting elen untuk elen fikir untuk fikir kan memperparah kali Skyline jenge haram 혀 eligible mah h consig banget terima lah banget udah ceritakan disusun akhirnya tukaran kobil tidak terima pas tukaran dipisakan nabi adam hanggar seng takar rupiah sukses berarti ikhtiром benar yang mau habil membeli mudah kobil seneng buah buah malah ini senang buah-buahan itu untuk masalah, dianggap simbolnya wong-wong yang senang mapan, malah ini yang memarap saat buah-buahan agak-agak cukup gedang sitan, sehingga katesnya sitan, semua buah-buahan itu, kalau itu kurban itu, tapi yang melarap teman-teman ya keliru, di sehabis itu penuh daging, berkara ini kurban itu orang piti, kebedigasan piti, jadi ada sebuah Toreka yang mengharap anak buahnya makan piti, perkara ini wong-wong pakuannya kaya di panggap, ya repot, ya repot, ya repot, berarti sering makan malam, tak boleh, ini berlebihan, Toreka ini berlebihan, ini sebiasa, saya akan membuat fanatik, tapi kan aku rasa senang makan, jadi kan unsur hewani saya kan enggak banyak, aku rapati senang makan, walhasil akhirnya, kobil, korbannya enggak diterima, habil, diterima, terus semenjak itu juga, akhirnya walhasil kobil mati, jadi makanya, konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh, ya mental tertua, pertama, peradaban manusia itu, dibangun rebutan orang wedo, dan saling, membunuh, karena orang tukaran, kita rasakan apa, itu tradisi terlama, ya tradisi terlama, mana, siat, Mesir, kok bentuk, podoh islamnya, Irak, kiri, kok bentuk, bentuk, itu tradisi ter, terlama, demi wedoan, di ruang itu tukaran, tradisi ter, lama, itu biasa, jadi, itu biasa, sekabah kejadian, jadi begini, wau indah sholati, wanusuki, wa mahyaya, wa mamatilillahi robbil ala, itu semacam-macam, yang tersawuf mengartainya, kabeh itu kersanai Allah, yang tersawuf mengartainya, semua ibadah kita, diikhlasnya, orang-orang yang imbalan, namung kabeh, dipersembahkan, kageh, Allah, cuma teori fiki ini, ada kelemahnya, kesannya Allah itu, butuh kita kasih, padahal kita bisa sholat, yang menganggung hidayatnya, pengheran, iso zakat, yang menganggung dhanyani, pengheran, kok, yang merasa zakat, itu dhanyani, sopoh, maksudnya, yang benar, kita, dari tersawuf, kita, iso sodakoy, kersanai pengheran, yang kita sodakoy, dhanyani, pengheran, berarti, lillahi, nah, jadi, lillahi ta'ala, artinya, nakcarah tasawuf itu, bahwa semua kebaikan kita ini, karena Allah, karena hidayat Allah, nakcarah fakih, buatan kesannya, kita yang berbuat, lalu kita ikhlaskan, toh, tapi pertanyaannya, kan kita bisa berbuat, itu pakai fasilitas apa, hidayatnya Allah juga, kan, makanya ilmu tertinggi, dianggap tasawuf, karena tasawuf ini, yang benar-benar, lillahi robbil, alamin, tapi fakih juga baik, karena, uang kan seneng ger, aku alhamdulillah, berzakat, aku alhamdulillah, berzakat, itu kan, yura jelas, muni aku, yang merosoknya pelaku ini, muni alhamdulillah, kersananya Allah, itu bahasa paling gak jelas, tapi apa, aku alhamdulillah, bersolat, ya pamer, nak aku bersolat, tapi ya ngakau, ini nak kabe kersananya, Allah, anak kersananya Allah, sini pamer rah, apaan, ini yura jelas, ya tapi itu apa, aku alhamdulillah, bersolat, itu bahasa agak jelas, itu gak jelas juga bahasa itu, tapi ya sepen, paham, ini, atau sholat ini, ini yang keempat, kalau ceritanya, hikayat, sholat il khasiin, saya baca di beberapa kitab, Sayyidina Umar, ini dipanah, panah ini, rak wanten mata pancing, jadi nak melepun, ditarik, sakit, ya, nak ditarik, apa, sakit sekali, ditarik, dokter paling canggih pun, sakit, akhirnya Sayyidina Umar, kondok, engkau tarik, pas aku sholat, aku nak sholat, aku lali, tenang, pas beliau sholat, ditarik, gak ubah belas, ditakok ikut, jenis, orang kerasa belas, maksud aku, ngarepe pengeran, eleng pengeran, kerasa lor, itu kan jadi aneh, tapi alhamdulillah, aku kerasa, sehingga aneh, aku, ngusuhan pengeran, berroh, orang, ngelipat, berroh, jadi Sayyidina Umar, jadi Sayyidina Umar, nganti dipanah, ditarik, wak kengelan, lor, pesen, yang kau, aku tarik, pas, pas sholat, mulanya orang-orang, sohabat mati, kecuali pas sholat, mergup pembunuh, roh paling lengah, pas sholat, Umar, dipatahin, pas sholat, aku yakin, orang nakal matahin, pas sholat, terus saya yakin, aku yakin, pelenggani, ngelipat, semuanya sholat, tetap siaga, ya, itu siri, kenapa, Umar, dipatahin, pas sholat, kalau musuhnya, aku ngerti, sohabat itu, paling lalih, nggak pas, sholat, Sayyidina Ali, kabudu, tadi, pas, sholat, dan Alhamdulillah, cerita itu, nggak ada sekarang, karena yang sholat, luwes canggih, luwes apa, canggih, wah, tetap, tetap, kenangan, sholatnya, lebih kandis, konsentrasi penuh, menjaga diri sendiri, hahaha, jadi, nggak ada, pengirahan, jadi, justru, aku menunjukkan, hebatnya, si Adina Umar, terus ngerti, dalam bahaya, tetap sholat, nggak sekali sholat, tidak ada pengirahan, tenangan, buatan roh, bless, si Adina Usman, beratnya, rata-rata, ulama dulu, begitu, begitu, lalu, masih, saya, Tali, Zina Abidin, pas, dia sholat, belantar, ceblok, sampai, bajunya, sobek, omah, kobom, di nerar, di tulung, siapa saja, nggak tahu, ya, dia, karena asyik, pakai pengirahan, moso, jari, moso, aku, pas, ada pengirahan, niling, liyani, tapi, kita, kita, serah, bayang, sholat-sholat, kekelas, nonton, nabi Muhammad, sof paling gurin, yasmau, azizu sotri, ka azizil mirjal, nabi, nak sholat, nabi, ngerti, dentuman, dadanya, nabi, sang, wadini, pengirahan, kados, banyu, sing, umuh, kak, nahu, sya'aleh, sampai nabi, mabinsan, sangking, wadini, pengirahan, yang disebut, tak, syair, rumin, hujulu, dilladina, makanya potensinya orang-orang sholat, itu jarang sholat sunat, karena sholat fardu saja, butuh energi yang luar biasa, meh kudu kesemperan, alhamdulillah, kita-kita kan sholat biasa saja, berarti, kobliya ya oke, badia ya oke, sholat ya oke, tapi, coroh di patah ini, orang ngeraiso, guys tetap berroh, tetap berroh, tetap berroh, orang ngerasanya kruh gue, parah, parah, sholatnya wadis, parah, parah, sholat rian, para sohabat itu, menjadi luar biasa, betul, sampai orang-orang kafir, nak apa nyerang, sampai orang sholat khawf, sampai orang kafir sepakat, kok nak nyerang muhammad, itu pas naboh, sholat, sampai akhirnya, Allah tidak berroh sholat, untuk sholat khawf, sholat di mana, separuh sholat juga musuh, mereka, nabi-nabi sholat itu lali, sholat nabi-nabi sholat itu lali, akhirnya begini, dalam sistem keamanan, jadi kelemahannya sholat, akhirnya Umar sholat di depan umum, itu di depan umum, kok bisa lali ke apa, mesti ini Umar lali, kan makmum ruhin Mustafa, yang lalu, itu ada yang sholat awal, dua, ini kok lali ke apa, lalu, tidak, tidak, ini, ini abu lulu al-majussi, itu bisa lali ke apa, itu nganti Umar, itu selamat, mungkin sholat kembali, tidak, sehingga itu rahisah, aku yakin rahisah, wah, kalau ada yang saya, 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 tenang, saya, itu saya, saya, baru seperti pengiran, Alhamdulillah, jadi, Umar, itu, itu, tidak, itu, maju, aman, karena, yang, yang, sholat, rasadar, itu, 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 umar, itu, yang, yang, itu, itu, yang, kecekel, tengguri, itu, hebat, sih, ini, malah, lucu, memang, ada, yang, dulu, dan itu saya tiru Dawid Siddinali, jasas jasas itu, ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh Anda, tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga Anda di rumah Siddinali jawab khisni ajali jadi masyur Siddinali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang, penjaga tidak ada artinya, begitu juga aku kalau saya mati itu, orang niat mati aku sudah bisa sepintas menghentikannya ini hanya klis tapi, nambah angin-angin benar sama sekali lagi, misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini sudah di rumah, kalau pas ketembak musuh padahal seorang perempuan perang Khalid bin Walid ini sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima, panglima kafir melawan perang Nabi, perang Uhud itu panglima yang di sini hold it zaman kafir, ada yang dipatahkan orang Islam baman Islam berdina perang ada yang dipatahkan orang kafir pas mati di kamar, tidak nangis nangis, tapi aku butuh ini jadi, aku aswabu Nabi sampai mati kok nangis, aku nangis perkara sampai mati aku perang semangat, sampai mati kok malah mati di kamar tidak nangis, tapi aku nangis sampai kancang-kancang aku yang mati di pedang perang, waktu perang semangat itu mati malah kok mati di kamar itu ajal, maksudnya ceritanya itu ajal ini ajal, yang jadi pengawalku ya ajalku orang putunya Khalid bin Walid, putunya Jabir, putunya Zuber bin Awam putunya sudah sering lebuk diri dan gulunya Mbah-Mbah mereka tipak panah, saking ceruhnya panah dari Khalid bin Walid, dibuka dulu ke gerku ma benarum khati ta'nin wabena sa'ifin, sampai sab'i na ta'na terus kita lebih tumpuh luka lalu ini kok ada orang mati, seperti ini aku biar tidak artinya benar Syedinali Syedinali perang tanping berapa kali coba menang terus satu sujud lebih baik ketimbang dunia karena itu kelayakan kita sebagai hamba makanya Abdul Hasan Asadil ingentingkan sudah lah, kafal aminina jazaan anrodhiya kalaka ahlan sudah ditegdir ngamal, sudah harus syukur kok mikir ditompok tawarara usah, tidak penting itu madabi Abdul Hasan Asadil dan itu ditiru para GIG kita madabi Syed Abdul Haddad juga ditiru GIG kita ini penting saya utarakan karena hazanah kita biar tetap kaya kalau gak ada nasa manso maka orang selalu berpikir pokoknya sepenting ikut nabla itu bahayanya kalau anda gak tahu detail jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah bersetatus mansoho telah dicatut dan itu banyak makanya kata Syedinali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa manso halakta wa ahlakta kamu rusak dan merusak orang seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan yaitu era Nabi Adam masa kita sekarang kawin sama satu turunan kan gak mungkin ya kan, pernah ada membumihaguskan orang kafir yaitu syariatnya Nabi itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya kalau yang masih maksiat masih balik lo saya berharap engkau ampuni akhirnya banyak orang kafir tobat coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir Nabi belum wafat itu sudah ada seribu empat seratus empat belas ribu mu'min semua jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mu'min dari mayoritas kafir yaitu sebut waro'aitan nasa yadukhulu nafidi nilahi afad andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh bisa gak ngeslapkan orang sebanyak itu gak bisa kan makanya ini penting mengenali nasa maso' jadi periode corong jawa maksud no tuntas rabbi latadar itu pasot tuntas itu menghabisi itu itu habis di periode nabi siapa? no syariat itu sudah gak dipakai lagi yang dipakai apa? faman tabi'ani fa'innahu minni waman asoni fa'innaka khufurur rahim nah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena khitab anid tabi' min lata'ibrohim hanifah jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa'innahu minni waman asoni fa'innaka khufurur rahim tidak syariat rabbi latadar alal ardi minal kafirina dah ya jelas ya jadi mengenali nasa maso' itu penting sekali karena kalau enggak anda halakta wa ahlakta kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansuho hanya berdasar itu kan syariatnya Nabi Nabi dulu syariat yang apa? syariat yang gak pernah terhapus hanya satu usuluddin yaitu tahu hate itu sama tapi kalau syariat itu beda-beda atau furu'iyah itu beda-beda itu tadi saya beri contoh era Nabi dulu kalau ada kewatihan najis dipotong dibuang era Nabi Muhammad di cuci orang kafir dihabisi oleh langit era Nabi Muhammad gak boleh bahkan didoakan awamah jikawmi fa'innahum lah ya'alam di Qur'annya apa? wa'innahadum minal musyiki nastajaroka fa'ajiruhu jadi kalau ada orang kafir gak boleh main dihabisiin mereka beri peluang untuk mengkaji kitabu kalau mereka sudah berpeluang ngaji harus harus dijamin ke mana karena karena bagaimana mereka memang karena gak tahu nah kenapa gak tahu karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus ratus tahun babahnya mereka menyembah batu menyembah berhala ya taunya itu ya Tuhan bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus ratus tahun kan gak gampang maka ada periode dimaklumi apa kalau era sampaikan kan masuk waktu disembah saking goblok ke orang kamu lahir kan sudah nyembah wah gak nyembah batu bayangkan kalau kamu jadi mereka uang perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok karena saking lamanya makan sambal kan gitu kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik saking lamanya jadi orang Indonesia padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa cantiknya dimana kamu lahir di Afrika bilang orang Afrika itu cantik tanyakan orang Eropa cantiknya dimana hitam gitu kok jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya orang Afrika akan bilang wanita Ifraga itu cantik coba tanyakan orang Eropa cantik apa enggak belas orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah kata sambal kaya anak itu bu jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu enggak alasan kamu bahkan menentang mayoritas dan itu berat maka dimaklumi oleh Allah nah pemakluman ini yang mulai sekarang terkigis orang main pukul saja enggak mau ngaji enggak mau ngaji Quran secara kafah jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah ngambil satu dua potongan ayat dipakai dalil jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak kalau kafah ya apal 30 juz kalau mau ya kalau mau kafah ya apal berapa 30 juz makanya saya sering bilang saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini apal Quran apa harusnya Islam itu kafah kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu apa ya apal Quran secara kafah jadi ini penting saya utarakan bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasa mansu karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu berstatus mansuho terus contoh berikutnya Ini nasa mansu antar nabi apa khusus Internal nabi Antar nabi aja agak selesai nih sampai Sampai subuh aja agak selesai Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang Nabi Dawud dulu istrinya berapa Sembilan puluh Sembilan Nah itu kalau masih halal itu kan Berarti jengan itu punya istri berapa Wah itu kan ngeri betul Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa Terus kamu bilang gini Ini kan syariatnya nabi Dawud Nabi kan bisa diikuti Pernah ada periode dimana seperti itu boleh Jadi makanya mau gak mau Nganali nasa mansu itu harus Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan Boleh beristri berapa Nah ini penting saya utarakan Makanya si Dinali itu kalau ngetes calonmu balik Kira-kira kalau kemenak dulu inginnya apa Sertifikasi apa Mubalik Itu tanyanya gitu Ta'arifun an-nasawal mansoh Kamu apa tau nasa mansoh la Jamnya si Dinali Halak tau ahlak tau Kamu orang yang rusak Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansoh Dipakai Itu tadi misalnya kita ini gak umatnya nabi Nuh Tapi pakai syarat Terus ketiga begini Misteri manusia itu Dan ini kita gak pernah tau sampai kiamat Tapi ini ilmu harus kita diskusikan Misalnya saya Saya ini namanya Bahuddin Saya sekarang hidup sampai 2019 Sekarang Kan hanya Allah yang tau Berapa turunan saya sampai kiamat Dan statusnya kayak apa Donald Trump juga gitu Donald Trump itu sekarang kabir Tapi kita gak pernah tau nanti turunan keberapa ada yang Muslim Nah turunan yang calon muslim ini diletakkan dimana kita gak tau Yang jelas kalau kamu bunuh itu katot Artinya gini Logika membiarkan orang kabir itu ya ada logikanya Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita Ya ada logika fakirnya Karena kalau kita ada membunuh Dibunuh Makanya semuanya hukum ini terus bergantung Al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan Wadid Disini terus dipertemu Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh Pasti pas perang saja Karena ini kondisi yang memang Pilihannya hanya dua Kalau gak dibunuh ya Membunuh Ada duel lah Maka ini butuh kajian fakir Dan orang gak boleh subjektif dalam hal ini Saya ulang lagi gak boleh subjektif Karena tadi Orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zahid Kamu itu bodoh sekali Kenapa bodoh gak hafal Quran Gak pernah kuliah Gak pernah ngaji Ternyata Zahid ini bersemayam Calon anak yang alim alama hafal Quran Namanya Umar Tapi masih jadi sepirma Suatu saat Zahid itu punya anak alim alama Kan banyak orang gak bisa baca Quran Punya anak hafid Banyak gak di Indonesia Banyak gak petani yang punya anak dekan Petani punya anak dekan Yang dekan punya anak naik kelas saja Susahnya bukan main Banyak kan Nah ketika dibalik nanti Ada dekan punya anak goblok Yang petani punya anak dekan Pinter mana Kita gak pernah tahu Makanya ini kan Ya sudah kalau gak pernah tahu Ya bilang saja Wapohu alam kan selesai Daripada kemin terkeliru Kan ada sebuah wapohu alam Makanya cerita favorit Guru saya Kiyaji Memun Zubir itu Punya banannya Kiyaji Zubir Itu cita favoritnya itu Ada Sandri namanya Sholeh Sholeh itu alim alama Orang Madura itu cara berpikir Kalau Kiyaji saja alim seperti itu Apalagi bapaknya Pas bapaknya main ke pondok Sandri ada ribuan Bapaknya main ke pondok itu Sholat itu ya gak benar Gak sesuai sunnah rasulah kira-kira gitu Sholat itu gak benar apa-apa gak benar Masih ditakwil sama Sandri Madura Karena orang Madura itu kultus Mungkin khilaf Khilaf itu satu khusus Pokoknya perlakuan khusus Suatu saat sangking Bodohnya orang itu Kenceng tuh pikir musul lah Wah ini gak bisa ditakwil lah Giarnya gak bisa ditakwil tuh Wah ini sudah gak benar ini Singkat cerita Sandri tadi gak kuat Matur ke Kiyaji-nya Pak Yai Dengan sealim itu Kok bapaknya segobel gitu Kenapa Dia kenceng pikir musul lah Wah bapak saya tuh pinter sekali Kok bisa Karena beliau yang memutuskan Saya mondok Sampai saya jadi alim alama seperti ini Yang bodoh tuh bahas Yang bodoh tuh bahas Yang bodoh tuh bahas Artinya gini Sekarang misalnya anda dekan Atau anda rektor Atau anda profesor Atau anda kiai top Mubalek kondang Anda mubalek kondang Terus punya anak Gobelnya bukan main Atau apalagi Anaknya ketangkep KPK Yang satu anaknya orang bodoh Jadi dekan Kalau kompetisi ini Pinter mana Ada ahli metodologi Tapi anaknya tuh Teribat narkoba Yang ini petani utun Anaknya dekan Kira-kira kalau dikompetisikan Pinter mana Anaknya Pinter petani tadi Yang ketika petani Kamu fonis bodoh Tapi siapa tahu Kalau ini menyimpan calon Paham ya Kita gak pernah tahu Makanya Quran selalu ngajari Dalam ilmu sosial Dalam ilmu sosial Kita harus siap Gak tahu Gak tahu Gak tahu Makanya saya tadi pagi Ngaji di Direkturan Saya bilang Saya pernah diprotes Seorang Gus kamu gak jelas 01 apa 02 Ya saya jawab Manusia itu makhluk Yang paling gak jelas Sekarang soleh Suatu saat Bisa saja gak Soleh Yang sedang gak soleh Suatu saat Soleh Sesuatu yang mungkin Rubah kok kamu fanatik Itu gimana Nalarnya itu gimana Coba kita tahu dulu Wahsi itu pembunuh Hamzah Akhirnya mati Mu'min ya gak Padahal orang yang sangat Dibenci Rasulullah Karena membunuh Sayyid siapa Hamzah Saklabah yang tukang Itikaf di Mejid Akhirnya Sool Kita gak pernah Lah kalau gak pernah tahu Ya gak usaha terlalu fanatik Biasa Kayak jenengan Seneng saya itu Ya saya gak tahu Sampai kapan Saya seneng sampai Sampai kapan Kayak suami istri Pas mereka harmonis Bulan Sampai kapan Yang jelas paling Apet itu pasangan jelek Itu pasti gak apet Makanya jadi Guyonan Pasangan itu Jangan baik-baik Gak apet Kalau jelek itu apet Ternyata maksudnya Cantik Sama ganteng Itu suatu saat Pasti jadi jelek Yang jelek sama jelek Pasti jelek terus Kalau pasangan jelek itu Awet katanya Tapi kalau pasangan Baik Ternyata baik Wajahnya itu Mesti gak awet Suatu saat pasti Pasti jelek Tapi yang jelek Awet Karena boleh dulu ya jelek Sampai gitu Awet jeleknya maksudnya Bukan Ya jelas Jadi saya mohon sekali Ini ilmu Sampai kan gak urusan Ini bukan urusan cocok Gak cocok Tapi ilmu Ilmu harus kita dengar Bahwa syariatnya Para nabi itu Yang sifatnya Furu'iyah Tidak usuliyah Tidak tauh Itu potensi ruga Sehingga Mengkaji nasa Mansu itu Satu keharusan Seorang ulama Makanya Setiap ada syariat Nabi Hal-hali syariah Mu'abada amla Man sukhah amla Karena potensi itu tinggi Kita tahu Dulu semua nabi Sholat menghadap Betul Mat Era Rasulullah Dipindah ke Ka'ada Tapi kalau kamu katakan Total Betul Mat Ya tidak juga Nabi Ibrahim Mulai dulu Makadabnya ke Ka'bah Tapi kalau Nabi Musa Ke Betul Mat Terus kamu bilang Ini 01-02 Ya tidak Memang syariat Sesuatu yang Furu'iyah Nah Kenapa ini Furu'iyah Jawabannya sederhana Ketika seseorang Menghadap Ka'bah itu Menghadap Batu Atau menghadap Allah Allah Ketika menghadap Betul Mat Hakikannya menghadap Allah Atau menghadap Betul Mat Allah Maka menghadap Ka'bah itu Masalah Furu'iyah Yang masalah usuliyah Adalah Yang permanen Adalah menghadap Allah Cuma secara Prosedur syariatnya Secara zuhir Menghadap Ka'bah Maka potensi Rubah Karena ternyata Itu Furu'iyah Untuk kiblatnya Itu Furu'iyah Yang permanen Adalah menghadap Ke Allah Ini pentingnya Jadi Terus Sekarang Masih antar Nabi Apa di internal Nabi Ini sudah mau selesai Sudah habisin Ini tenang Ini sudah selesai Ini sudah Sudah pas Sampai mana tadi Terusnya apa enggak Sudah ya Sudah kayaknya Biar kelihatan cerdas Sekali pertemuan Sudah pinter Berapa Setengah jam sudah sudah pinter Yang internal Nabi Apa antar Nabi Internal ya Sudah sekarang Kalau internal Lebih banyak lagi Contohnya Yang masyur Tentu masalah Betul Makdis Dulu Rasulullah Pernah sholat Menghadap Betul Makdis 16 bulan Berapa 16 bulan Gila 17 Soalnya hilafnya Hanya 16 dan 17 Kalau ada bilang 10 bulan Berarti gak pernah ngaji Hilafnya Karena hilafnya Hanya 17 Sama 16 Akhirnya Sama Allah Diminta Disuruh Menghadap Ke Kak Saya ulang lagi Itu tetap masalah Antar Nabi Sebetulnya Begini Makom itu Kalau dalam bahasa Arab Bukan kuburan Kalau di Indonesia Kan makomnya Sunan Bunang Itu kan kuburan Kalau makom Dalam bahasa Arab Itu sesuatu Yang pernah dipakai Singgah Itu namanya apa Makom Lalu Rasulullah Itu pertama di Medina Itu Madhubatul Makdis Itu 16 bulan Orang Yahudi Senangnya bukan main Sampai mereka Bilang gini Muhammad itu Gaya-gaya nantok Punya agama baru Tapi kiblatnya Ikut kita Bagus lah anak itu Masih tahu diri Bagus Jadi senangnya Bukan main orang Yahudi Karena kiblatnya Muhammad Sama dengan Mereka Ya tentu mereka Jangkar Muhammad Bukan Bukan Sayyidina Muhammad Atau Rasulullah Muhammad Karena mereka masih Gak iman Nabi itu Ya agak tersiksa Karena beliau Secara gen turunan Nabi Ibrahim Dan kiblatnya Ibrahim Itu kakda Agak tersiksa Tapi sami Nawatona tetap Madhubatul Makdis Berapa 16 bulan Suatu saat Nabi Muhammad itu Disuruh Madhub Kaabah Ini dengerin Akhirnya Madhub Kaabah Apa yang terjadi Orang Yahudi Komentar gini Mohamad itu Gimana Dia diperantauan Rindu sama keluarganya Terus rindunya itu Diaplikasikan Jadi perilaku agama Jadi dia Madhub Kaabah Dianggap kangen Kayak saya kan orang Rembang Rembang itu apanya Jogja Timurnya apa-apa Jakarta itu mana Jakarta itu Barat Ibaratnya saya orang Jakarta Terus merantau di Jogja Dulu kiblatnya itu Menghadap ke timur Terus kata-kata Madhub ke barat Kata sampean Wah itu padunya kangen apa Keluarga Juga kurang ajar Orang Yahudi Jadi Orang Yahudi itu Mereka paling pintar bully Makanya kalau sampean Tukang bully itu Ya agak-agak Ya enggak Saya enggak ngomong Agak-agak Pokoknya agak-agak Pintar bully orang Yahudi Makanya enggak ada Orang debat Sepintar orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan itu Orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan Dulu Seydinali Orang paling terkenal Itu kalau sama orang Yahudi Itu posen Karena ya Apa logikanya itu Saya beri sekian contoh Ada orang Yahudi Tanya gini Muhammad Kalau kambing mati Itu yang bunuh siapa Ya Allah Mati langsung Agama kamu itu aneh Yang langsung sentuhan Allah haram Tapi yang lewat Tangan-tangan jahil manusia Malah halal Harusnya itu yang halal Kan orisinal Langsung Allah yang bunuh Jututnya itu Aneh Dari cara berpikir itu Aneh Nah cara sampai Nabi kan gak boleh Bertutur kata kasar Kalau yang jadi Nabi saya Untalan Tapi Nabi kan gak boleh kasar Jadi Nabi itu problem Karena Gak boleh apa? Kasar Kalau kita kan gampang Ya gak salah luntah lengan Selesai Tapi Nabi gak boleh Kasar gitu Jadi enak Jadi gak Nabi Sampai itu kan enak Mau keliru ya pantas Mau apa saja pantas Karena kan gak panutan Kalau Nabi gak bisa Meluruskan kebenaran Itu harus tetap Sesuai akhlak Ya jadi agak kerepotan Makanya punya Umar Alhamdulillah Ada yang Yang gak peruaturan Jadi enak Jadi ya itu memang Memang aturannya harus itu Coba Nabi itu perang Tapi gak boleh membunuh Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak Tapi gak boleh Bum Harus wabat kan enak Duel Sampai Santai Bisa taruh Kalau Nabi gak boleh Makanya Nabi itu Meskipun ikut perang terus Gak ada sejarah orang yang dibunuh Ya hanya satu peristiwa itu pun Dipacak orang kabir Si tangkis Nabi Pendangnya kembali ke dia Mati Tapi gak ada yang Nabi Karena Nabi kalau pembunuh Nabi itu terus Kayak pendekar Kan yang susah juga punya Nabi kok Habis perang Usahanya Nabi tanya Memang apa Habis orang berapa? Seribu Ya repot juga punya Nabi mantan Membunuh Meskipun yang dibunuh orang Gak ber Tapi kan kayak apa ya Fitrah manusia itu Makan menolak Kepemimpinan orang yang Yang gitu lah Pokoknya gak bisa diterangkan Makanya Nabi itu gak pernah bunuh Meskipun kayak apa musuhnya Tapi gak pernah bunuh Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi Jangan bilang itu suka bunuh ya Pokoknya perang itu ya Perang dengan bunuh itu beda Kalau perang itu fair Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya Makom tadi saya ulang lagi Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maktis Itu hanya Allah nuruti Ini loh Nabi betul Tahu betul bahwa diantara Syariat adalah Baitul Maktis Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maktis Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah Nabi juga dibilangin sama Allah Ini loh syariat yang benar Karena Ka'bah juga dibilat Seng A'taku Lebih tua ketimbang Baitul Maktis Maka disebut Ka'bah Atikok Ilal Baitil Atik Kalau Quran bahsakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atik Atik itu tua sekali Sudah Ketika berstatus tua itu Orang Yahudi so penang Mergoroh keliruannya Muhammad Mereka nantang Muhammad ayo debat terbuka Nabi Rawa Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu Keblat tertua Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu Ya kamu Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maktis Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi Nggak Ka'bah itu keblatnya Ibrahim Jadi Ibrahim dulu itu Yang mulai dulu keblatnya itu di Terus orang Yahudi tanya Buktinya apa? Terus dijawab Fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim Ternyata disitu ada jejak kakinya Nabi Ibrahimnya itu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah Itu argumentasi ilmiah Nah barang orang Yahudi kehilangan ilmu Itu gobloknya orang Yahudi Makanya yang disengalakan Yahudi hanya Awaswana wa ta'ala Luang Ibrahim saja golongan kita Pengikut kita Ibrahim itu pengikut Yahudi Wah itu Nabi mulai senyum-senyum Mulai tertawa-tawa Wah itu goblok orang terdidik Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani Kira-kira seperti itu Soekarno itu pengikut Puan Karena Yahudah itu Yahudah bin Yaakob bin Eshak bin Ibrahim Saya ulang lagi ya Nasabnya Yahudi ya Pak Yahudah bin Yaakob bin Eshak bin Ibrahim Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahudah Tapi karena mereka kalah dikuat Ibrahim itu pengikut Yahudi Itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani Itu kan jadi aneh Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni Atau Mbak Sim Mbak Simasari pengikut Mbak Yeni Itu kan aneh Wah akhirnya sama Allah diingatkan Makanya ada ayat Perjadian debat ini semuanya harus ilmiah Tapi kenapa perdebatan Anda malah enggak ilmiah Ternyata orang Yuti Malu semua Wah semuanya Muhammad Itu satu-satunya kekalahan orang Yuti Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer Jadi Islam betapa hebatnya Islam Kalau debat harus ilmiah Dan kak Nabi menantang Ini perjadian kita debat ini ilmiah Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi Padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim Bukan Yusmat kalah Tapi tetap ra Islam Nah Makanya terus Kak Bah dibuktikan ketuaannya Lewat apa Vihi ayatum Bayinatum Makamu Ibrahim Itu bukan makam kuburan Karena makamnya Nabi Irem tetap Ngebron Tengkudi Palis Palestina Kira-kira itu Palestina Jari-Ni Israel Jari-Ni Israel Jari-Ni Israel Jari-Ni Palestina Sapa nasiara ke sana Di Ibrahim Di makamnya Nabi siapa Ibrahim Jadi jelas ya Jadi Nasa Mansur itu Ketentuan yang dikehidaki Allah SWT Untuk nguji loyalitas manusia Menanggalkan semua akalnya Makanya saya mohon sekali Siapapun yang ngaji saya Dimanapun Sekali-kali manusia itu Harus menanggalkan akalnya Sekali Anda pakai akal Maka Anda akan ingkar Dengan Nasa Nasa Mansur itu hukum yang direvisi Yang dibatalkan Makanya orang Yahudi Lagi-lagi pintarnya orang Yahudi Provokasi orang-orang yang Islamnya Belum kuat Diprovokasi gini Lihat itu Muhammad Dia kebingungan cara beragama Kadang bilang A Mesok bilang B Jadi Nasa Mansur Dianggap satu bentuk kebingungan Kurang ajar Akhirnya sebagian orang yang murtad Makanya Nasa Mansur itu Satu peristiwa Yang menjadikan banyak orang murtad Karena diprovokasi orang Yahudi Bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad Akhirnya tersebut Akhirnya tercaya Kelirunya orang Yahudi adalah Ternyata Nasa Mansur yang dipilih Rasulullah itu Semuanya ada di Taurat dan Injil Termasuk di Taurat dan Injil Di Sifat Iha dan Nabi Yusolli Ilal Qiblaten Bahwa Nabi ini akan bersolat Dengan dua Tipe Makanya tetap ditantang Kalau kamu tidak percaya Bahwa saya ini orisinal Ayo bareng-bareng mengkaji Taurat Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad Fadluha in kuntum sohdi Makanya ini penting sekali Jadi perdagatan itu macam-macam Dan itu pintarnya orang Yahudi Ini penting Makanya Nasa Mansur itu uji loyalitas Itu Imam Malik Kalau mencontohkan ke Imam Shafi'i Saya berisikan contoh Ini saya melanggar waktu ini Saya yang tidak mengesahkan diri saya Ya misalnya ini ya Ini kertas saya bawah Ini kertas saya bawah Terus ini tak kasih uang misalnya Uang 100 ribu Atau kalau contoh Imam Shafi'i dulu Di didik Imam Malik begini Ya Shafi'i kalau kamu punya Dua budak, dua pembantu Walaupun dulu kan masih ada budak Dua pembantu lah kira-kira Senang mana yang cerdas sama yang goblok Senang yang cerdas Kalau yang nurut sama yang bantahan Senang yang nurut Nah yang nurut itu yang goblok Makanya tinggal dibalik saja Kamu tak beda ya Senang mana punya istri yang cerdas Apa yang goblok Coba-coba Atau ibu-ibu Mbak-mbak ini Senang mana punya suami yang cerdas Atau yang goblok Kalau cerdas Tidak bisa diakali Tapi goblok Nurut Tapi ya kadang disini-sini Nah Itu kan antar manusia Masalahnya kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang semua kita pasti bodoh Kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang semuanya kita pasti Bodoh Allah jelas ngedikan Wakanal inshanu Doluman Jawulan manusia itu Banyak dolimnya Dolum itu sifat mubala kok Kalau orang dolim sekali Dolim Kalau sering Dolum Kalau jahil biasa Jahil Kalau banget jahili Jahul Bahaya syarab kan gitu memang Ghofir Pengampun biasa Kalau ghofur Selalu mengampuni Syakir Makanya sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ikut wajan fa'ul semua Ghofur Syakur Atau diikutkan wajan fa'al Kalau goblok biasa Jahil Goblok banget Jahal kan gitu Kafir biasa Kafir Kalau kafir banget Kafar Ya jadi wajan balau Itu bisa fa'al Bisa fa'ul Kafirin Kafar Atau Kafur Paham ya Malah kok malah Gak jinah pun Tapi ini memang perangkatnya Ini kan perang Mau gak mau Mau gak mau Makanya Misalnya Allah gak suka Kula kafarin banget Kafir Apa Paham ya Kula khawanin banget Khyanate Kalau khawin khyanat biasa Kalau khawan sering Khyanat Nah manusia itu kata Allah Apa Doluman Terus buanget Dolimi Buanget Itu kalau yang Ngarang hikam mencontohkan Itu gini Manusia itu pas benar saja Salah Apalagi pas Allah Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam Man itu Kahnat mahasinhu Masawiyah Fakifalat akunu Masawihi Masawiyah Ketika baik saja Buruk Apalagi ketika Buruk Coba kalau ada orang Dermawan sama teman-temannya Tanyakan istrinya Buruk dihambur-hambur Disini Konceng Alana Buruk Teman yang sering Silaturahim Ke teman-temannya Kata temannya Baik Senang Silaturahim Tanyakan istrinya Meninggali wong Jadi manusia Pas baik saja Ada buruknya Apalagi pas Pas buruk Makanya dulu Bapak saya Ngajarin saya Istiqomah Ya apa Tapi kadang-kadang Nggak terus Nura Istiqomah Ngangkangi Orang iya Nggak punya kesempatan Masanya ada yang Mamecud Nih mami terus Sampai tua Sampai mau mati Itu istiqomah Apa nggak memberi peluang Yang lain Nggak jawab Jadi itu manusia Jadi pas baik saja Buruk Apalagi Pas buruk Kayak saya gini Disini ngajar baik Tapi saya ada Nggak sopannya Harus di atas Padahal banyak orang Sepuada Pak On Ada beberapa yang Kan terpaksa Nggak sopan Tapi Haman yang nyuruh Berarti Haman yang dosa Hanya kemarin-kemarin Saya minta dibawa Supaya ganjaran saya utuh Ini gara-gara begini Ganjaran saya ini Agak terkredit Apa Terdebit ya Terdebit Terdebit itu Karena Karena itu Saya teruskan Jadi manusia itu Punya sisi itu Karena manusia itu Dalum Dan apa Jawa Daluman Problemnya ini Ngadepi Allah Yang selalu Tainter Yang kita selalu Misalnya gini Kamu ditanya Allah Ini contohnya Imam Malik Ikla' Hati Sohroh Fa'inna tahtaha Dahaban Kita coba Bungkaan batu itu Kamu angkat Di bawahnya ada emas Lalu budak yang pinter Berlogika Oh disuruh buka Itu karena ada emas Berlogika Kalau budak yang goblok Ya disuruh Ya diangkat saja Ada emas Apa enggak Karena perintah Yang satu Nurut karena perintah Yang satu Nurut karena ada Emas Ada sesuatu Logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini Dok Ikla' Hati Sohroh Batu itu angkat Yang nurut Yang Yang goblok Permanen tadi Kan langsung Angkat Yang pinter Ini ada apa lagi Gusti kok harus Diangkat Ya gak ada apa-apa Nyuruh saja Kata Allah gitu Wah gak bisa Sesuatu harus ada alasannya Itu kira-kira Mangkel loh Apakah Mangkel Nah Logikanya manusia Seperti itu Makanya Due murid Pinter Dirakyat pinter Presiden ya susah Mesti demo Goblok ya susah Disini-sini uang Eh kok gak ada pilihan Memang manusia itu Gak ada pilihan Nah sekarang Masalahnya gini Di VK ini Saya kembali lagi ke VK Pertanyaannya Secara VK begini Misalnya Idda Idda itu Seorang perempuan Ditinggal mati suaminya Atau ditinggal Atau cerai Itu kan ada Namanya apa Idda Idda itu memastikan Apa tujuannya Memastikan rahim itu Steril dari mani Atau sepirma Zawad awal Supaya nanti Kalau dineka orang lain Tidak terjadi Iktilatul an Nasab Nasab Oke berarti Idda kita beri argumentasi Secara ilmiah Libaro atirohmi Jadi misalnya Zahed Mencerahkan istrinya Sri Sri dalam keadaan Masih bisa khed Iddanya tiga kali Masa suci Walmutallakotu Yatarobbas Nabi Anfesina Salah sata Guru Lalu Karena secara teori medis Kalau khed Berarti bukti tidak Hamil Apalagi kalau khednya Terulang-ulang Sampai tiga kali Pasti tidak hamil Jika kalau nanti Dineka orang lain Pasti kalau ada anak Ya anaknya Zawad sani Atau Zawad kedua Berarti alasan Idda Libaro atirohmi Oke kita sok pinter Sok bijak Pertanyaannya adalah Sekarang sudah Baru satu bulan Suaminya di Malaysia Tidak pernah Ngumpuli Dicek di medis Juga Bukti tidak hamil Apakah boleh Tanpa Idda Semua ulama Mengatakan Tidak boleh Tapi ini kan Rahimnya jelas bersih Ya karena Idda itu nuruti Perintah Pengeran Pokoknya tetap Idda Tiga kali masa Suci Tiga kali masa suci Itu masa khed Itu ada perdebatan ulama Tapi kan ini Terbukti bersih Meskipun terbukti bersih Kata Allah harus Idda tiga bulan Atau berapa Kira-kira tiga bulan Pertanyaan